Almarhum Sersan Darjai yang senjata api miliknya, pistol mitraliur M45 diserahkan oleh ahli waris ke TNI banyak berkiprah semasa perjuangan kemerdekaan. Dia diketahui pernah terlibat dalam sejumlah operasi melawan penjajah Belanda juga melawan pemberontak. Danrem 062 Termanegara Kolonel Infantri Asep Soekarna yang hadir saat penyerahan senjata itu di rumah kontrakan Sersan Darjai di Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Senin, 3 April 2023, mengatakan bahwa Sersan Darjai adalah pejuang. Selain pejuang, Sersan Darjai juga memiliki kualifikasi khusus dilihat dari emblem pada pakaian, penghargaan, dan peninggalan lainnya selain senjata api itu. Di antaranya Darjai diduga merupakan anggota pasukan khusus. Selain itu, ada tersemat emblem bertuliskan, Charlie. Kata itu merujuk pada sebuah program intelijen khusus. Nuriana, 32, anak keenam Sersan Darjai mengatakan bahwa dia dan keluarganya tak banyak mengerti soal kepangkatan militer. Namun pada suatu hari, dia bertanya kepada orang anggota TNI dan menunjukkan beberapa penghargaan yang dimiliki ayahnya. Terakhir kali, Sersan Darjai bertugas di Kodimbees, Kota Bandung. Dia pernah menikah dua kali. Pertama istrinya adalah Elisumarni, Almarhum, dan Nani Suhaeni, 60. Almarhum, Nuriana, dan saudara-saudaranya adalah anak dari Nani Suhaeni. Mereka lah yang mengurus Darjai di akhir hayatnya. Nuriana dan Dardini, 33, di antara yang paling tekun melayani ayah mereka hingga Darjai meninggal dunia. Ini akan kita laporkan. Yang penting kita laporkan terlebih dahulu, nanti dicek semuanya. Kemudian itu akan dicatat di Angkatan Darat, termasuk di Kodam juga nanti sesuai ketan yang kita laporkan. Dan dari dokumen ini terakhir, Bapak Almarhum bertugas di Manan? Untuk tugasnya ini di Kodimbees? Kodimbees? Kodim Kota Bandung. Ya, di Kodim Kota Bandung terakhir bertugas beliau. Dari senjata, terus emblem-emblem yang dilihat, kemana sosok beliau ini seperti apa dulunya? Yang jelas beliau pejuang. Beliau pernah melaksanakan operasi gerilya, pernah juga melaksanakan operasi gerilia dengan DITI dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri sehingga dihadiahkan oleh komandannya dan diberikan langsung sertifikat bahwa itu hak miliknya beliau demikian nanti kita cek tetapi dari kualifikasi yang ada kalau kisahnya komandu kalau simbol Charlie sendiri apa komandannya? Charlie itu, ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan intelijen luar negeri ya komandannya? ya itu dari luar negeri ya masa tenang aja mungkin Bapak saya juga tenang disana kan? kan tau gak kan sosok Bapak itu seperti ini kan sebelumnya seperti ini gimana? kalau banyak itu penghargaan-penghargaan masih banyak di dalam kamar kalau gak di ini saya gak mau dikeluarin boleh kalau mau lihat gitu penghargaan Bapak dari zaman perang pokoknya saya juga gak mengerti itu belum lahir saya juga lah mungkin dari saya juga itu waktu itu dibantu oleh Bapak komandan baca-baca ini Bapak bukan orang sembarangan cina katanya jadi sebelumnya belum tahu ya? belum tahu gak kebaca-baca gak soalnya sih saya awam semasa lagi Tuhan mah jadi saya menyerahkan lah kepada yang kembali lagi ke TNI gitu dari TNI kembali ke TNI gitu jadi ke bawah juga anak-anak ini juga surat-suratnya itu weh gak bisa itu soalnya si Bapaknya kan masih istri ke satu di itunya apa alamat yang jelasnya tapi ke mama saya mah itulah bingung di kantor T jadi kita mah gak tahu soalnya kan kita mah istri yang anak-istri yang kedua gak punya lah katanya gitu tapi si Bapak diurus sama kita-kita nah ini deh anak yang pertama mah gak ada anak pertama gak ada gak ada kesini gak ada oh tinggal juga tapi punya tetap punya pertama punya anak ya punya dua dari yang dua punya dua juga setuju terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih